Aksi kejar-kejaran petugas, pelayanan, pengawasan dan juga pengendalian sosial dengan sejumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial mewarnai Razia PMKS di kawasan Jembatan 3, Penjaringan Jakarta Utara. Sejumlah wanita PMKS menangis histeris saat terjaring Razia. Wanita pengamen yang membawa bayinya ini histeris dan menolak dibawa ke dalam mobil petugas dalam Razia PMKS yang digelar petugas pelayanan pengawasan dan pengendalian sosial atau P3S. Wanita pengamen ini dan beberapa pengamen lainnya diamankan di kawasan Jembatan 3, Penjaringan Jakarta Utara. Sementara sejumlah pengamen kabur saat akan dirazia petugas. Dalam Razia ini, 8 orang penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS berhasil diamankan. Sekitar 8 orang yang kita amankan. Dari ibu yang bawa anak juga, terus ramai yang pengamen. Jadi sempat ada perlawanan tapi bisa kita atasin. Tetap kondisi belah intinya. Sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kedelapan PMKS tersebut didata di Kecamatan Penjaringan dan akan dibawa ke Panti Sosial Cipayung untuk dilakukan pembinaan. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, Ainews, Maworka.